Intro Ruangan Cafe Blue Doors di Jalan Imam Bonjol, Surabaya rusak parah usai ledakan hebat kamis pagi. Seluruh isi ruangan, atap, serta pintu kaca cafe pecah berserakan. Diduga ledakan akibat kebocoran gas LPG dari area dapur. Ketugas kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Tidak ada korban jiwa, namun seorang pekerja mengalami luka bakar 20% dan dibawa ke rumah sakit dokter Setomo, Surabaya untuk mendapat perawatan medis. Dada asap, dada apa? Tiba-tiba ledakan gitu aja ya? Iya, ledak tapi ledakannya panjang. Sampai kaca dulu. Dada kayak dor, dada gitu, dada. Tapi banyak itu rumah-rumah sebelah belakang. Banyak yang rusak ya? Kacanya pecah. Akibat ledakan tersebut tadi, yang seperti yang kami sampaikan di awal. Dari Whitehurst, pelayan, atas nama saudara Taufik Kurokman. Dengan luka bakar, luka bakar 20% dan sekarang dirujuk, dirawat di dokter Suto. Saat ini polisi telah melakukan olah TKP dan memberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainews melaporkan.